Amerika Serikat mengirim pasukan khusus untuk membantu tentara Israel menyerang Gaza Namun sebaliknya, pasukan khusus Amerika Serikat justru dibantai dan ditembak tewas oleh militan Hamas Hal tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Pentagon, yakni Douglas MacGregor Fakta itu disampaikannya saat melakukan wawancara dalam sebuah program acara talk show Amerika Serikat Dalam wawancara itu, MacGregor menyampaikan bahwa ia pesimis terhadap apa yang terjadi dalam perang Hamas Israel Terlebih keterlibatan Amerika Serikat dalam perang yang kian hari semakin memanas Pasalnya, MacGregor menyebut bahwa Amerika Serikat telah mengirim tentara khususnya untuk membantu Israel Sayangnya, MacGregor tak menjelaskan secara rinci jumlah tentara Amerika Serikat yang diterjunkan ke Gaza Diharapkan sejumlah tentara itu mampu membantu Israel dalam melakukan pengintaian Mereka disebut hendak membebaskan Sandra yang ditahan oleh militan Palestina Namun nyatanya, tentara Amerika Serikat justru ditembak tewas oleh Hamas MacGregor pun merinci kerugian besar di alamnya Amerika Serikat Lantaran tentaranya ditembak hingga berkeping-keping Sewisai serangan mematikan itu, MacGregor menyebut Amerika Serikat berada dalam pihak berperang Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia